Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo selamat datang di channel Yogi Priyono Bersama saya Yogi Priyono tentunya Pada video kali ini saya akan membagikan Cara bagaimana merut majis paling aman di HP Android 11 Tentunya menggunakan TWRP Orange Fox ya Sesuai judul Simak terus videonya Seperti biasa sebelum masuk ke pembahasannya Saya ingin mengajak kalian semua yang nonton video ini Untuk subscribe channel ini Lalu aktifkan lonceng notifikasinya Dan jangan lupa like, komen, share video ini ya Jika kalian suka Tentunya agar saya selalu semangat bikin konten yang menarik lainnya Lanjut ke video intinya Seperti penjelasan di awal Jadi cara root HP Android kali ini Akan saya tunjukkan menggunakan TWRP Orange Fox ya Buat yang ingin install TWRP Orange Fox Kalian bisa cek video lama saya Tentang cara install TWRP Orange Fox di channel saya ya Oke langsung aja ke caranya Untuk caranya Pertama kalian install TWRP Orange Fox nya Dan pastikan kalian sudah UBL HP kalian Sebelum install TWRP Orange Fox Lalu kalian juga perlu mendownload file majisnya Semua filenya ada di deskripsi Kalian tinggal download aja ya Berikutnya kalian masuk ke mode recovery TWRP Orange Fox Caranya tekan tombol power plus volume up ya Secara bersamaan Sampai muncul tampilan Orange Fox nya Selanjutnya di bagian menu files Kalian tinggal cari aja file majis yang sudah kalian download tadi ya Karena filenya berbentuk APK Kalian perlu merename menjadi majis.zip Tentunya agar mudah di install ya nantinya Untuk mengubah namanya Cukup kalian tekan lama pada file majis.apk nya Maka akan muncul option Lalu kalian pilih rename Ganti nama menjadi format .zip Lalu swipe untuk confirm Setelahnya kalian tekan back aja Kemudian kalian pilih file majis yang sudah di rename tadi Lalu swipe untuk menginstallnya Dan tunggu sampai proses installnya selesai Berikutnya kalian langsung aja reboot system Lalu tunggu sampai masuk ke home screen handphone kalian Langkah berikutnya Kalian buka file manager Lalu cari file majis.zip Yang kalian rename tadi Kemudian rename lagi menjadi majis.apk Setelah itu Tinggal kalian install file majis.apk nya Seperti biasa Lalu buka aplikasinya Oke sampai disini Oke sampai disini aplikasi majis sudah terinstall Jika muncul pilihan Kalian bisa pilih grand atau setujui Oke disini saya sudah berhasil root Airphone android saya Bagaimana dengan kalian Apakah berhasil juga Jika kalian mengalami kesulitan Atau kendala Bisa tulis di kolom komentar ya Dan jika ada masukan Koreksi Atau kritik Bisa kalian tulis juga Di kolom komentar Agar channel ini Bisa lebih baik lagi ya Kedepannya Ya mungkin cukup sekian Untuk video kali ini Semoga bermanfaat Like share video ini Jika kalian suka Sampai ketemu di video berikutnya Jika kalian suka